Anggrek Oncidium adalah anggrek yang mudah banget diberdayakan Tapi biasanya jenis anggrek ini berasal dari luar negeri Kita bakal perbanyak dengan pemisahan anakan atau tunas Kita pecah jadi 4 kali ya Halo sahabat kembangayu, kita jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Welcome to kembangayu channel Buat sahabat yang sudah subscribe, saya ucapin makasih Dan semoga sharing kembangayu hari ini senantiasa bermanfaat ya Sahabat anggrek, siapa yang belum kenal dengan jenis anggrek oncidium? Seperti inilah penampakannya kalau sudah banyak Pertunasannya cepat Sehingga menjadi batang oncidium ini lebih rimbun pakai banget ya Inilah kelebihan oncidium, dia tidak manja Mudah dibudidayakan, tidak sulit untuk memeliharanya juga Jenis-jenis oncidium ini biasanya dari luar negeri ya Kebanyakan dari Amerika Latin Oke, kali ini saya akan memperbanyak oncidium saya ini Seperti apa? Yuk kita ikuti dan kebetulan juga pot yang saya pakai ini mudah, patah Dan memang harus ganti semua muanya Ini saya ambil oncidiumnya, plannya biasa saya gantung ya ID-nya apa sih ya, yuk kita lihat Ya kita tengok sebentar, oh ya Onci Vincent Redolan Saya sudah pernah bikin videonya ya Bunganya bagus Ini Sahabat anggrek yang mau intip kecantikan si onci Redolan bisa di atas ini ya videonya Onci ini udah full anakan Pot sudah penuh sesak Bahkan permukaan pot sudah hampir gak nampak ya Karena begitu rajinnya beranak-pinak anggrek jenis ini dalam waktu singkat Baiklah pot yang seperti ini ternyata gak awet juga ya Saya bakal patahkan plastik-plastik per potnya Gak perlu saya cabut plannya, sudah bisa lepas ternyata ya Saya percepat video pelepasan kawat dan saya patahkan bagian pot plastik ini Satu persatu ya Gampang sekali kan lepasnya Memang pot ini gak kuat ya Sekaligus saya ganti semuanya Nah kita bakal split atau pisahkan anakan dari plan ini menjadi 4 kali ya Kita pisahkan dengan bantuan gunting tanaman Oke yang mungkin sahabat anggrek yang belum memiliki gunting tanaman buat anggrek ya Seperti ini Boleh bisa cari-cari di Tokopedia atau Sopi ya Oke saat memotong nih akar onci Jangan ada perasaan ragu-ragu ya Takut akar kepotong gitu ya sana sini Tapi untuk anggrek onci diem ini Tidak masalah kalau akarnya sedikit kepotong sana sini Yang penting kelembaban nantinya Terjaga ya saat penanaman Kemudian untuk anggrek macam onci ini Juga saya gak manjakan pakai fungisida setelah saya pisah-pisahkan ya Langsung saja tinggal krek-krek-krek-krek gitu Saya potong Ya sudah langsung saya tanam-tanam saja ya Sehat-sehat saja kok Kebetulan plannya juga gak penyakitan Jadi gak masalah Nah ini masih sedikit lagi ya Kita mau potong Nah sudah Dan ini sepertinya ada yang perlu dibagi lagi kayaknya Nah ini yang masih banyak Bobnya ya Kita bagi dua Kita potong jadi dua lagi Dan akhirnya sudah Jadi empat Tekan empat Asik Nah saya siapkan pot Yang jenis ini lebih kuat Lebih lentu Dan gak rantas ya Kalau Jangan kepanjang Kalau dimakan usia dia kuat ya Saya siapkan tiga buah Pot ya Yang satu Onci diem nanti Akan saya tanam di papan pakis Jadi pas empat kan Seperti biasa Kembang ayu selalu memakai tampungan Untuk bagian bawah pot ya Kita lubangin pakai paku yang dipanaskan Atau dilubangin pakai apa aja lah Jumlahnya empat Dan Saya bakal paskan seperti ini Lalu akan saya tali-tali Saya bakal tali Agar terus nempel ya Tampungan air ini Dengan pot Air ini juga Bikin ayem-ayem ya Pas kita Pecinta anggrek rumahan Yang punya Aktivitas yang Cukup sibuk Jadi Enggak Tiap kali kerepotan Mikirin persediaan air Buat anggrek yang di rumah ya Mau kerja sampai sore Mau traveling Dan lain-lain Enggak masalah Nah sudah jadi Ketiga pot ini ya Sudah ready Dan Jangan lupa Menulis ID-nya Ntar Kalau ditunda besok-besok Bisa lupa nanti ya Jadi males Numpuk Aduh jadi lupa Menulis ID anggrek ini Lebih awet dengan pensil ya Daripada dengan spidol Oke Karena Oncidium ini Akarnya ya Sangat lembut Media yang pas juga Yang lembut juga Dan tidak kaku ya Bisa dengan Sabut kelapa Atau Bisa juga dengan Mos hitam Atau akar kadaka Kali ini Saya pakai Mos hitam Kita bakal Basahi Mos hitam ini ya Kita Rendam-rendam sebentar Gunanya agar bagian Dalam mos Juga basah ya Karena Kalau kita Membeli dalam Keadaan kering Pastinya ya Dan Suka Ngempel-ngempel Gitu ya Sesekali Kita remas-remas Hingga airnya Meresap Di dalam mos Jadi Biar airnya Merata Masuk sampai Kedalam-dalam Gitu ya Kita ambil Oncinya ya Sahabat angrek Kita Balutkan Mos Di bagian Akar angrek Ingat ya Batang Jangan sampai Ikut terbalut Terus kita Taruh Di potnya Samping-sampingnya Juga kita Kasih mos ya Hingga penuh Kemudian Jangan sampai Goyang Nah Kayak gini ya Hasilnya Oke Untuk pot yang kedua Saya bakal mix Dengan Kokopit cacah Yang berbentuk Kotak-kotak Karena Persediaan Mos hitam Saya ternyata Sangat terbatas Sekali Cuma sedikit ya Kokopit ini Cuma Saya taruh Di samping-samping Pot aja Kok Jadi akar Tetap Dalam keadaan Balutan Mos hitam Ya Seperti ini Nah Ini Sudah Jadi Kokopit kotak Tetap Saya gunakan Tetapi Untuk Bagian Pinggir-pinggir Saja Di pot Selah Udara Tetap Ada Ya Begitu Juga Untuk pot Yang ketiga Juga Saya mix Seperti Yang kedua Untuk Yang keempat Saya bakal Taruh Onci ini Ke pakis Dan Ini ada Bekas Kain Beranjangan Buat Naruh Di Kaster Waktu itu Pupuk Yang saya Pakai Di medianya Tetapi Saat ini Saya sudah Tidak Pakai Lagi Nah Ini pakis Kotak Saya tidak Pakai Kawat Ini Mau saya Lepas Kita pakai Alat gunting Taman Untuk Melepasnya Saya bakal Tempel Onci Ini Dan Sebelumnya Saya bakal Lubangin Pakis Ini dulu Buat Nempelin Anggrek Nempelin Nya Harus pakai Lubang Dulu Dengan Kawat Ada Empat Nya Kemudian Kita Rendam Pakis Nya Mos Hitam Siap Kita Balutkan Di Sekeliling Oncinya Di Sekeliling Akar Onci Diem Maksudnya Kita Tali Agar Kondisinya Tetap Terjaga Kelebaban Akarnya Lanjut Kita Lubang Papan Pakis Yang Hitam Saja Kali Ya Biar Tetap Manis Dan Enak Dilihat Nantinya Kita Bakal Ikat Dengan Papan Pakis Ini Untuk Onci Diem Tara Ini Hasilnya Satu Pelan Anggrek Onci Diem Bisa Diperbanyak Jadi Empat Pelan Baru Nah Pelan Baru Ini Banyak Gunanya Loh Yang Pertama Si Anggrek Bisa Lebih Berkembang Lebih Banyak Lagi Yang Kedua Kita Bisa Dapetin Hasil Split Ini Untuk Sahabat Kita Yang Main Ke Rumah Wow Kita Bisa Kasih Tanda Mata Atau Kenangan Asik Demikian Hasil Berkebun Anggrek Hari Ini Selamat Mencoba Sedikit Lagi Saya Bakal Kasih Kawat Penggantung Taruh Anggrek Di Tempat Yang Teduh Seminggu Dua Minggu Baru Taruh Yang Agak Sedikit Kena Sinar Matahari Semoga Bermanfaat Video Singkat Ini Tambah Sehat Tambah Semangat Dan Satu Lagi Jangan Lupa Bahagia Pastikan Like Share Dan Subscribe Kemudian Bagus Menarik Dan Satu Lagi Yang Bermanfaat Selanjutnya Press Bell Atau Tekan Lonceng Jika Sahabat Semua Ingin Mendapatkan Notifikasi Video Terbaru Dari Kemang Ayu Terima Kasih Dan Wassalamualaikum Warahmat Wabarakatuh Sampai Jumpa Di Video Berikutnya